Ini paling bahaya sekarang ini, paling bahaya, ini mesti banyak-banyak istighfar nih. Hingga akhir ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum wafat termasuk bagian surah Al-Baqarah. Akhir ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 281, paling kanan sebelah bawah di Musab. Ini ayat terakhir yang turun kepada Nabi. Kebanyakan orang kan tahunya ayat pertama kan? Apa ayat pertama yang turun kepada Nabi? Surah Al-Alaq ayat yang pertama, surah 96 ayat 1. Apa surah terakhir yang turun kepada Nabi? Surah Al-Baqarah ayat 281. Bertakwalah kepada Allah, kamu akan wafat. Cepat cari bekal sebelum pulang. Itu ayat turun pada Nabi. Nabi itu orang paling takwa semuka bumi. Jaminan surga. Sebelum wafat turun surah surga sempurna. Nabi kita mulia. Disanjung oleh Allah. Disebutkan pada Nabi-Nabi sebelumnya. Semua mulia. Tapi tetap sebelum wafat, diminta oleh Allah. Sampaikan pada umatmu. Juga pada dirimu. Takwalah pada Allah. Tingkatkan takwa. Kamu akan wafat. Nabi yang paling takwa masih disuruh takwa. Ya ayuhkan Nabi taqillah. Hei Nabi tingkatkan takwamu kepada Allah. Jadi kita harusnya malu Pak, Ibu kepada Nabi. Nabi yang paling takwa disuruh takwa. Maka kita yang bukan Nabi. Seharusnya lebih pantas untuk mengerjakan itu semua. Kata Allah kamu akan wafat. Wattakuyaumenturjauna fiyinallah. Kamu mesti siap-siap. Saat kamu satu masa akan pulang. Tidak harus dengan datangnya Corona. Dengan apapun mungkin kita wafat. Bahkan mungkin tanpa sakit kita pulang. Sebagian mesti sadar mungkin Corona itu hadir di sekitaran kita. Untuk mengingatkan pula. Coba lihat diberikan wabah seperti itu. Banyak orang kehilangan pegangan. Mulai ketakutan, mulai mencari Tuhan. Selama ini kemana aja. Dan kadang-kadang keterlaluan. Masker diborong-borong. Dalam situasi sulit masih berbuat maksiat keterlaluan orang. Dosanya banyak gitu. Orang kesulitan harga dinaikin. Masker 25 ribu ini 300 ribu. Orang kebanjiran pisang ini 100 ribu satu. Ini susah ini. Kemana domirnya? Nurhaninya kemana gitu? Makanya saya sepakat tangkap aja orang-orang begitu tuh. Penimbun masker, penimbun macam-macam. Dosanya banyak. Dan gak sadar gitu. Tapi sisi yang lain banyak orang ketakutan. Kelihatan ada yang takut mati. Gak siap-siap. Dia kemana aja selama ini. Ada yang khawatir. Ada yang borong makanan sampai sana sini. Ketakutan. Anda apa yang ditakutkan? Anda meninggal juga tanpa virus pun. Anda meninggal. Tuh. Calon wafat tuh. 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 Gak bisa pilih. Jangan tunggu virus untuk kita taubat kepada Allah setiap hari taubat. Taubat setiap hari. Nabi aja kan istighfar tiap hari. Pagi, malam, sebelum tidur istighfar dulu. Tapi enak kok pak? Saya coba tuh. Saya biasakan tuh salawat pada Nabi. Ya Allah, saya pengen ketemu Rasulullah. Salawat. Rasulullah. 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 Ya Allah, saya bertemukan saya dengan Rasulullah. Ya Allah, saya pengen ketemu Rasulullah. Ya Allah, saya banyak dosa. Ya Allah, saya takut dengan dosa ini kembali kepadamu. Saya takut ya Allah dengan hisab. Astagfirullah. Astagfirullah. Takut kalau pulang sulit. Takut kalau pulang dalam keadaan masih maksia. Takut kalau pulang berlumur dosa-dosa. Malu kalau pulang menghadap Allah semua dibuka. Keliatannya baik, ternyata banyak buruknya. Malu. Kalau sekarang masih ditutupi. Antum tuh ngeliat saya mungkin karena baiknya aja. Belum dibuka ibunya oleh Allah. Makanya banyak-banyak istighfar. Kan kita gak sempurna gitu. Makanya ayat terakhir turun kepada Nabi. Muhammad ini Nabi sebelum wafat masih disuruh taqwa. Kamu nanti akan meninggal kata Allah. Thumma tuwafakulu nafsim makasabat wa hum layudlamun. Dan setiap yang diwafatkan akan dihisap berdasar amalan-amalannya. Makanya mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Itulah jangan cari banyak dosa lah. Dosa kita udah banyak. Ngapain dikumpulin lagi? Tawbat, tobat malam ini tawbat. Udah pulang. Antum wafat. Saya wafat, kita wafat. Tawbat. Saya hancurkan kita perbaiki diri. Ini mungkin banyak musibah juga karena kita banyak menganggap ringan segala kesalahan itu. Sekarang kayaknya ringan banget. Nyawa ilang aja ringan sekarang ini. Keterlaluan manusia sekarang itu. Coba tiap hari kita buka itu. Media sosial, media-media, TV apa. Kayaknya apa gak ada yang baik-baik yang diberitakan untuk negeri ini? Buka sedikit pembunuhan. Buka sedikit perampokan. Apa gak bisa ditutup yang seperti itu? Kadang-kadang dicontohin. Tutorial berbuat maksiat itu dicontohin. Cara bikin bom, dikasih contoh. Cara, ini kan harusnya gak banyak diekspos. Cara maling motor, diekspos. Cara mencuri mobil, diekspos. Ditonton, dipraktekin besoknya. Di pelaku pencurian itu jadi bertambah. Jadi, ada tutorial maksiat. Memang kayaknya setan sekarang sekolahnya tinggi kayaknya itu. Ada kuliah persetanan mungkin itu. Ini paling bahaya sekarang ini. Paling bahaya. Ini mesti banyak-banyak istighfar nih. Bu-bu, Pak ya, tontonan di rumah itu udah lah. Kalau perlu TV-TV begitu matikan aja. Saya di rumah itu gak pernah saya setel. Kalau setel itu paling-paling yang di Mekah, di Mekah, di Mekah. Rusak semua kalau begitu tuh. Rusak. Udah bunyikan mushaf di rumah. Dengarkan mushaf. Ya, dengarkan kisah-kisah yang baik. Itu masih banyak bacaan bagus kok. Buka sirana baui ya sekarang udah jadi kisah. Ustaz-ustaz kita yang nyampaikan bagus-bagus. Buka itu. Jangan lupa subscribe, like, and share.